Apa yang kamu lakukan sebelum ini? Aku tahu di mana dia. Kita bayar 5.000 dolar per unit. Sementara itu ada seorang pria bernama Pak Kim yang ingin mengambil cairan putih dari seseorang dengan imbalan uang yang sangat banyak. Awalnya sang istri merasa ragu karena takut ada epek sampingnya. Pak Kim mengatakan selama ini belum ada epek samping yang berbahaya. Hanya akan menimbulkan rasa sakit saja. Dan Pak Kim pun akan memberikan obat untuk menghilangkan sakitnya. Dan karena banyak hutang yang harus dibayar, alhasil mereka pun setuju. Dan Pak Kim mulai mengambil cairan itu dari tubuh pria tersebut. Setelah selesai, Pak Kim pun memberikan cek pada mereka. Kemudian Pak Kim langsung pergi menggunakan mobil lapis baja yang sangat kokoh. Singkatnya Pak Kim bertemu dengan seorang pria yang sangat amat benghar. Di mana orang ini mengatakan bahwa istrinya punya penyakit pikun yang sangat parah. Bahkan namanya saja dia pun tidak tahu. Dan bukan hanya itu saja, sang istri juga tidak pernah memakai celana. Kemudian Pak Kim meletakkan cairan itu di atas sebuah alat yang sangat canggih. Dan meminta barang dari istrinya untuk mencocokkan cairan itu. Dan untungnya cairan itu pun cocok dengan si nenek. Alhasil Pak Kim merubah cairan itu menjadi sebuah kapsul untuk diberikan pada si nenek. Dan ajaibnya dalam sekejap mata. Penyakit senenek langsung sembuh pada saat itu juga. Kemudian setelah mendapatkan bayaran yang sangat amat banyak, Pak Kim langsung pergi. Dan ternyata di mobilnya terdapat banyak cairan yang akan Pak Kim jual. Sementara itu, Santo bersama anak Victor telah sampai di apartemen Caster. Dan langsung saja memeriksa satu persatu kamarnya. Namun karena mereka tidak tahu tentang Caster. Dengan kejamnya, Santo membantai mereka semua. Dan di saat Caster akan memakan es krim. Dia pun sangat terkejut karena di dalam es krim itu, ada sebuah peluru milik Santo yang masih hangat. Dan Caster mengatakan pada mereka bahwa Santo ada di sini. Sedangkan Santo sudah ada di depan kamar mereka. Dan untungnya mereka pun berhasil kabur. Namun tentu hal itu percuma saja. Karena setiap Caster menggunakan genesis, maka Santo dapat menemukan mereka. Sehingga Tulip meminta agar Caster jangan pernah menggunakan genesis lagi. Namun Caster sangat amat membutuhkan genesis untuk mencari Tuhan. Dan Caster merasa heran kenapa genesis tak mempan kepada Santo. Padahal sebelumnya genesis dapat digunakan pada malaikat dan patuh padanya. Alhasil mereka pun langsung pergi untuk mencari tahu kelemahan dari Santo. Dan ternyata Santo ini tercatat di dalam buku sejarah. Dimana dulunya Santo seorang pembunuh yang sangat amat handal dan juga sangat kejam. Namun Santo jatuh cinta pada seorang wanita lalu menikah dengannya. Dan Santo pun memiliki seorang anak perempuan. Namun suatu hari anak serta istrinya meninggal karena sakit. Semenjak saat itu Santo menjadi sangat amat murka. Dan hal itu membuat jiwanya menjadi hancur. Yang membuatnya tidak punya jiwa. Sehingga Santo yang sangat marah membantai semua orang yang ada di Red Water. Dan karena dosanya itu Santo pun tak dapat tempat di surga. Dikarenakan Tuhan telah mengusirnya. Dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka untuk mengenang kembali masa kelamnya. Dan karena Santo paling dibenci di surga. Maka tentu saja Santo pun menjadi penguasa di dalam neraka. Bahkan iblis dan juga setan sangat amat takut padanya. Dan karena sudah tahu kelemahan dari Santo. Mereka pun mulai membuat rencana. Namun Casey baru ingat kalau Dennis akan pulang ke rumah dan Santo ada di sana. Sehingga Casey pun langsung menelpon Dennis. Namun sialnya Dennis pun tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian Caster mengambil HPnya. Dan mengatakan pada Santo bahwa dirinya akan datang dan jangan sakiti Dennis. Meskipun merasa takut namun Caster tak punya pilihan lain. Tak lama Caster pun datang. Dan Santo sudah siap untuk membunuh Caster. Namun Caster mengatakan tidak ada gunanya menghabisi dirinya. Itu karena sekarang Tuhan telah menghilang. Mendengar hal itu Santo langsung menurunkan senjatanya. Dan meminta pada Caster untuk membuktikannya. Alhasil Caster menunjukkan video tentang si kakek yang mengaku sebagai Tuhan. Dan karena tidak tahu Santo pun percaya. Caster lalu mengatakan bahwa dia tahu tujuan dari Santo untuk pergi ke surga bertemu dengan keluarganya. Namun sayangnya Tuhan telah mengusirnya. Oleh karena itu Caster dapat membantu Santo pergi ke surga. Karena Caster punya kekuatan yang dapat melakukannya. Alhasil Santo pun memberikan waktu satu jam kepada Caster untuk membawa kembali jiwa keluarganya. Dan jika Caster berhasil maka Santo akan melepaskan Caster. Namun Santo meminta agar teman Caster tetap disini sebagai jaminan. Dan karena tidak ada pilihan lain Caster pun setuju. Dan Caster berjanji pada mereka akan kembali. Kemudian Caster pergi ke toko dukun untuk membeli jiwa seseorang. Orang ini mengatakan stoknya sudah habis. Ditambah lagi dirinya telah berhenti untuk menjual jiwa. Namun ada orang Jepang dengan teknologi tinggi. Yang dapat menciptakan atau memanggil jiwa seseorang dengan sangat mudah. Dan secara kebetulan mobil Pak Kim pun datang. Sehingga Caster pun langsung pergi ke sana. Namun hal itu percuma saja karena mobilnya dilapisi dengan baja. Dan juga kaca yang sangat tebal. Caster lalu menelpon Tulip untuk menanyakan bagaimana caranya menghancurkan mobil dari baja. Tulip menyarankan agar Caster membuat bom dengan bahan yang mudah didapat. Singkatnya setelah berhasil membuatnya. Caster menempelkan bom itu pada mobilnya. Namun hal itu percuma saja karena mobil itu sangatlah amat kuat. Tak lama polisi pun datang karena melihat perbuatan dari Caster. Sementara itu Tulip mulai panik karena waktunya hampir habis. Dan Casey pun merasa cemas melihat kondisi dari Dennis. Dan disini Tulip pun baru sadar kalau Dennis bukanlah teman Casey. Karena Casey sangat amat cemas melihat kondisi Dennis. Dengan terpaksa Casey pun mengatakan kalau Dennis adalah anaknya. Alasannya karena Casey adalah pampir yang dapat hidup abadi serta awet muda. Sedangkan anaknya hanyalah manusia biasa. Mendengar hal itu Tulip pun menjadi kasihan. Dan mencoba untuk bicara dengan Santo agar Dennis dilepaskan. Namun tentu hal itu percuma saja. Karena sebelum Caster kembali maka mereka pun tidak boleh pergi. Di lain sisi Caster menggunakan genesis pada polisi untuk menahan mobil dari Pak Kim. Dan singkatnya setelah bertemu dengan Pak Kim. Caster meminta padanya untuk menemukan jiwa yang cocok dengan peluru dari si Santo. Akan tetapi semua jiwa yang ada di sana tak ada yang cocok dengan Santo. Tentu Caster mulai panik karena waktunya akan segera habis. Alhasil Caster pun akan mencoba dengan jiwanya. Dengan menaruh rambutnya di alat itu. Dan tanpa diduga ternyata hasilnya cocok. Caster pun akan memberikan sebagian jiwanya kepada Santo. Dan setelah obatnya selesai Caster pun langsung pergi. Dan secara bersamaan waktunya telah habis. Dan Santo pun akan menghabisi mereka dimulai dari Tulip. Namun dengan sekuat tenaga Casey mencoba untuk menahannya. Dan ya untung saja Caster pun datang di waktu yang tepat. Dan langsung memberikan obat jiwa itu pada Santo. Namun ternyata Santo pun tahu kalau jiwa ini milik Caster. Namun demi bertemu kembali dengan keluarganya. Santo tidak peduli dan langsung meminumnya. Dan ya karena sekarang ini Santo punya jiwa dalam dirinya. Caster pun dapat mengenalikan Santo dengan sangat mudah. Dan Caster menyuruh pada Santo untuk melepaskan semua senjatanya. Kemudian Caster pun akan mengirim Santo kembali ke dalam neraka. Namun Caster tidak jadi untuk melakukannya. Itu karena sekarang di tubuh Santo terdapat jiwanya. Dan hal itu akan membuat Caster menderita. Alhasil Caster menggunakan mobil Pak Kim untuk mengurung Santo. Dan mobil itu pun ditenggelamkan ke dalam sebuah rawa. Tentu hal itu membuat Santo sangat amat marah dan juga murka kepada Caster. Sementara itu di negara Vietnam ada sepasang suami istri yang sedang barangkakan dengan sangat nikmat. Dimana mereka punya babi yang sangat amat gemuk. Namun tiba-tiba saja sang istri pun langsung berteriak. Dan si suami yang melihatnya langsung ngadeng-deng. Singkat waktu besok harinya. Herstar datang ke Vietnam untuk melihat kejadian yang sangat aneh. Tentang adanya babi yang dapat melayang. Dan para warga yang melihatnya merasa sangat kagum. Sehingga menjadi berita yang sangat membagongkan. Dan berita itu juga dilihat oleh Caster serta Tulip. Namun mereka berdua pun tidak peduli. Tulip lalu bertanya apakah benar Santo telah dikirim ke dalam neraka. Caster bilang kalau Santo sudah ada di neraka. Dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Padahal faktanya Caster tidak menyirim Santo ke dalam neraka. Karena sebagian jiwanya ada pada Santo. Sementara itu dengan karisma yang sangat membagongkan. Herstar dapat mengenalikan semua masalah. Termasuk dengan babi yang melayang tersebut. Kemudian scene flashback ke masa lalu. Sebelum Herstar menjadi pemimpin dari kelompok agama rahasia. Dimana syarat untuk menjadi anggota kelompok ini haruslah orang Kristen. Dan Herstar mengatakan pada bosnya bahwa dia 100% agama Kristen. Dan sebelum bergabung Herstar bersama yang lainnya. Haruslah mengikuti tahap seleksi. Karena hanya dibutuhkan satu orang saja. Untuk bergabung dengan kelompok ini. Dan dengan kepintarannya Herstar dapat mengalahkan mereka semua. Karena ternyata selama melakukan tahap seleksi. Herstar selalu melakukan kecurangan. Bahkan tidak segan untuk menghabisi lawannya. Namun edahnya bosnya pun merasa bangga. Karena dalam hidup ini kita harus melakukan apapun untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian sang bos mengatakan tujuan dari kelompoknya yang bernama Grilly. Untuk mencari Tuhan. Dimana Yesus tinggal di bumi. Dan dijaga dengan sangat amat ketat. Yang dilengkapi dengan senjata sangat canggih. Dan karena Herstar tangan kanan dari bosnya. Dengan edahnya dia pun malah membunuh bosnya sendiri untuk mengambil alih jabatannya. Kemudian scene kembali ke masa sekarang. Dimana tulip bermimpi akan dibunuh oleh santok. Yang membuatnya sangat amat ketakutan. Dan setelah terbangun tulip pergi ke dapur untuk mengambil minum. Namun disini tulip pun merasa ada yang aneh hingga tiba-tiba. Dan ya ternyata itu hanyalah mimpi dari tulip yang sangat amat takut pada santok. Sementara itu di tempat lain. Dengan edahnya Herstar malah membantai semua warga yang ada disana. Karena menurutnya babi yang melayang itu akan menjadi hambatan bagi kelompoknya. Karena tujuan dari kelompoknya untuk menghabisi hal mistis yang terjadi. Dan tugas selanjutnya Herstar akan pergi ke New Orleans. Tentu saja tujuannya untuk menghabisi sang pendeta yaitu Caster. Sementara itu di penjara neraka Eugene mulai melatih ototnya. Karena sekarang Eugene bergabung dengan Tyler dan menjadi anak buahnya. Bahkan sekarang semua orang takut pada Eugene kecuali Tyler. Tak lama kepala sipir pun datang. Namun saatnya akan mencatat tutup sepidolnya jatuh. Dan salah satu tahanan mengambilnya untuk diberikan kembali kepada kepala sipir. Dan kepala sipir mengatakan kamu orang baik. Namun orang itu pun langsung dibawa untuk dimasukkan ke dalam lubang neraka. Karena ternyata siapapun yang melakukan kebaikan di neraka. Maka orang itu pun akan dimasukkan ke dalam lubang neraka. Intinya di dalam penjara neraka semua tahanan haruslah jahat. Atau paling tidak hanya diam saja tanpa peduli dengan orang lain. Di lain tempat Caster merasa gelisah galau merana. Karena sampai detik ini belum juga menemukan Tuhannya. Dan ternyata tanpa Caster sadari. Wanita yang pernah ditolong oleh Caster sedang mengawasinya lewat kamera pengawas. Dimana kamera itu dipasang oleh temannya. Tentu tujuan mereka untuk menceritakan tentang kekuatan milik Caster. Karena mereka ini bekerja untuk Herstar. Sementara itu ternyata tahanan yang tadi telah dikembalikan dari lubang neraka. Kepala sipir mengatakan siapapun yang berbuat baik. Maka akan dimasukkan ke dalam lubang itu. Namun ternyata di antara para tahanan ada orang baik lain yang tak pantas tinggal di dalam neraka. Dan meminta pada orang itu untuk mengacungkan tangannya. Awalnya Eugene pun ingin mengacungkan tangannya dan Hitler melihatnya. Namun Eugene merasa ragu karena takut akan dimasukkan ke dalam lubang neraka. Hingga akhirnya ada seorang tahanan wanita yang mengacungkan tangannya. Namun hal itu pun membuat yang lain ikut mengacungkan tangannya. Dan karena bukan mereka orangnya. Kepala sipir akan menemukan orang itu dengan caranya. Setelah kepala sipir pergi. Hitler mengatakan pada Eugene kamulah orang yang terpantas ada di sini. Namun Eugene berusaha untuk mengelaknya. Hitler pun lalu bertanya apa yang telah kamu perbuat. Sehingga masuk ke sini. Eugene bilang bahwa dirinya suka pada seorang gadis. Dan saat gadis itu sedang menangis akibat pacarnya selingguh. Eugene pun malah mencium gadis itu. Namun gadis itu pun sangat marah padanya. Dan Eugene tak sengaja malah menembaknya. Dan hal itu membuat Hitler semakin yakin kalau Eugene tak pantas ada di sini. Namun Eugene tetap mengatakan bahwa dirinya orang yang sangat jahat. Hingga tak lama ada seorang tahanan yang jatuh. Dan Eugene malah menolongnya. Tentu saja hal itu membuat Hitler mengatakan kalau Eugene anak yang baik. Hingga tak lama kepala sipir pun datang untuk membawa Eugene. Kemudian kepala sipir pun membuka lubang neraka itu. Dan Eugene bertanya ada apa di dalam sana. Namun Eugene langsung didorong ke dalam lubang itu. Dan di tempat ini Eugene bisa melihat masa lalunya saat Tracy berniat ingin bundir. Dan Eugene langsung mengambil senjatanya. Namun tanpa disengaja Eugene malah menarik pelatuknya. Yang membuat Tracy langsung pingsan. Kemudian Eugene pun dikembalikan dari lubang itu. Tulip yang masih trauma karena ingin dibunuh oleh Santo. Melihat lubang bekas peluru dari Santo. Dan semenjak saat itu tulip pun tidak bisa tidur. Oleh karena itu tulip akan menutup semua lubangnya. Dengan harapan dapat melupakan Santo. Satu persatu lubang itu tulip tutup menggunakan semen. Namun ternyata salah satu kamar itu masih ada orangnya. Dan ternyata di kamar itu ada si wanita bersama dengan temannya. Tentu mereka pun merasa panik. Dan meminta pada tulip untuk menunggu sebentar. Disini si wanita bertanya pada tulip apa maumu. Tulip mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menama lubang bekas senjata. Dan ternyata wanita ini telah menggunakan rambut palsu untuk menyamar. Dan karena percaya dia pun menyuruh tulip untuk masuk. Disini mereka pun mulai berbincang dan saling berkenalan. Dimana wanita ini bernama Jenny. Dan tentu nama itu bukanlah nama aslinya. Jenny mengatakan bahwa dirinya baru saja pindah kesini. Sehingga belum sempat membawa barang-barangnya. Alhasil dari sinilah mereka pun mulai dekat. Dan tulip pun tidak merasa curiga kepada Jenny. Malam harinya Kester yang kasihan pada tulip. Menggunakan Genesis menyuruh pada tulip untuk tidur. Karena semenjak Santo akan membunuhnya tulip pun tidak bisa tidur. Dan ternyata hal itu dilihat oleh Herstar lewat kamera pengawas. Namun Herstar yang melihatnya merasa biasa saja. Dikarenakan itu hal yang sangat wajar. Alhasil Herstar menyuruh Jenny untuk membunuh Kester serta temannya malam ini juga. Singkatnya mereka pun langsung pergi ke tempat Kester untuk membunuhnya. Dan ternyata Casey yang tahu langsung menyerang mereka. Namun salah satu dari mereka berhasil membunuh Dennis dan mulai pergi ke kamar Kester. Akan tetapi Kester pun langsung menghajarnya. Dan menggunakan Genesis pada orang itu untuk membunuh semua temannya. Dengan berat hati orang ini pun langsung membantai semua temannya. Kemudian Kester bertanya pada orang ini siapa yang telah menyuruhnya. Namun tiba-tiba saja Dennis pun menyerang orang itu. Dan tanpa diduga ternyata Dennis telah menjadi pampir sama seperti Casey. Alhasil Dennis pun menghisap darah orang itu. Dan Kester pun yang melihatnya sangat terkejut. Pagi harinya karena misinya gagal. Hairstar sangat amat marah pada mereka berdua. Dan sebagai hukumannya akan membunuh mereka. Namun karena tidak ada pelurunya. Hairstar pun menyuruh pada Jenny untuk mengisinya. Dan sambil mengisinya Jenny meminta untuk diberikan kesempatan kedua pada mereka. Jenny pun sangat yakin kali ini tidak akan gagal. Dan meminta pada Hairstar agar diizinkan untuk menggunakan senjata yang sangat berbahaya. Untungnya Hairstar pun setuju. Namun butuh waktu untuk mengaktifkan senjata itu. Dan jika tetap gagal maka Hairstar akan langsung menghabisi mereka. Di lain tempat dikarenakan semalam tulip tidur dengan sangat tibera. Dia pun sangat amat terkejut saat melihat banyak sekali mayat. Dan ada petugas yang sedang memeriksa mayatnya. Sedangkan Kester menggunakan genesis kepada para polisi agar patuh padanya. Dan Kester menyuruh pada polisi untuk mencari tahu siapakah bos mereka. Tulip lalu bertanya apa yang telah terjadi. Kester pun mengatakan semuanya pada tulip. Dan mereka tidak akan berhenti untuk membunuh kita. Oleh karena itu dengan kekuatan genesis. Kester menyuruh pada polisi untuk menjaga tempatnya selama 24 jam. Sementara itu Hairstar mulai penasaran pada Kester. Karena dia tahu kalau Kester sedang mencari Tuhan yang hilang. Karena tanpa adanya Tuhan dunia pun akan hancur. Kita semua akan tenggelam tanpa arah dan tujuan. Dan hanya Tuhan yang dapat menolong kita semua. Alhasil dia pun mulai tertarik pada Kester. Delain sisi ternyata Cassie sengaja menjadikan Dennis sebagai pampir dengan cara menggigitnya. Karena Cassie merasa sangat kasian melihat Dennis yang sering sakit. Ditambah lagi Dennis ini adalah anaknya. Dan Dennis pun merasa senang karena dirinya akan hidup abadi. Namun mulai dari sekarang Dennis pun harus waspada dengan sinar matahari. Karena matahari kelemahan dari pampir dan dapat membunuhnya. Tak lama Kester pun datang. Dan bertanya kenapa tidak mengatakan kalau Cassie akan menjadikan Dennis sebagai pampir. Cassie mengatakan kalau dia merasa kasihan pada anaknya. Dan ingin terus bersama dengannya. Dan ternyata Kester pun tidak marah. Namun Cassie harus bersiap karena mungkin saja malam ini mereka akan kembali datang untuk membunuh kita. Kemudian tulip pun datang ke tempat Jenny untuk meminjam senjata. Dan meskipun Jenny tahu senjata itu akan tulip gunakan untuk apa. Namun Jenny tetap memberikannya pada tulip. Hal itu sempat membuat temannya merasa cemas. Namun Jenny mengatakan kalau pistol itu tidak akan bisa menghentikan senjata mereka. Yang akan segera datang untuk membunuh Kester. Singkat waktu malam harinya. Ada petugas yang datang untuk membersihkan darah di tempat Kester. Akan tetapi petugas ini terlihat sangat amat mencurigakan. Namun Kester tetap melanjutkan tugasnya untuk memantau keadaan di luar sana. Dan disini Kester merasa sangat kesal pada Dennis. Karena si Dennis malah memutar musik dengan sangat keras. Kester pun menyuruh pada Dennis untuk mematikannya. Namun Dennis pun malah asik menari. Sehingga Kester menyuruh pada Cassie untuk mematikan musiknya. Dan tak lama Kester melihat ada seorang pria yang sangat mencurigakan. Yang sedang berjalan ke arah mobil polisi itu. Mungkin saja orang itu adalah senjata yang sangat berbahaya. Yang dikatakan oleh Jenny. Sehingga Kester menyuruh pada polisi untuk menangkapnya. Namun Kester pun semakin kesal karena Dennis malah memutar musiknya semakin kencang. Dan hal itu pun membuat Kester. Tidak dapat mendengar apa yang dikatakan oleh polisi padanya. Alhasil Kester pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun tiba-tiba saja Kester mendengar suara tembakan dari dalam. Dan edanya si tulip malah menembak petugas itu. Tentu Kester pun merasa sangat kesal pada tulip. Namun tulip mengatakan kalau orang ini salah satu dari mereka. Yang menyamar untuk membunuh kita. Karena tulip sempat melihat orang ini membawa senjata. Namun ternyata itu hanyalah sebuah semprotan air. Dan tak lama Kester mendapat laporan dari polisi. Yang telah berhasil menangkap pria ini. Dimana pria ini hanyalah warga biasa yang sedang mabuk. Dan ternyata senjata yang dibilang oleh Jenny adalah sebuah drone. Yang akan menembakkan rudal ke tempat Kester. Itulah sebabnya kenapa pistol tak akan mempan pada senjata mereka. Namun anehnya jika rudalnya mengarah pada Kester. Itu artinya mereka juga akan mati. Dan anehnya entah apa yang terjadi. Hairstar malah menyuruh pada mereka untuk membatalkan misinya. Dan tentu hal itu membuat mereka menjadi panik. Itu karena rudalnya telah diluncurkan. Alhasil Jenny pun mengarahkan rudal itu ke tempat yang lain. Terima kasih. Singkatnya satu minggu kemudian. Kester pun merasa heran kenapa mereka tidak kunjung datang. Sehingga Kester menyuruh pada polisi untuk pergi. Dan meminta untuk melupakan masalah ini. Kemudian Kester pun pergi ke bar untuk minum miras. Dan tanpa diduga ternyata Hairstar. Datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Kester. Dan dia pun tahu kalau Kester sedang mencari Tuhan. Oleh karena itu Hairstar akan membantu Kester untuk menemukan Tuhan. You've been looking for God, Preacher. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.